Intro Halo pecinta panggilan Indosiar Kali ini kita akan membahas panggilan Indosiar episode selanjutnya Dimana semua orang sedang berduka atas meninggalnya Mami Iren Keluarga Prick saat ini sedang terpecah belah akibat rencana jahat meta Yang ingin menghancurkan keluarga Habibi dan kita Lian pun terpaksa mendekat di penjara atas tuduhan pembunuhan Mami Iren Seandainya saat itu arwah Mami Iren menyebutkan siapa pelaku sebenarnya pembunuh Mami Iren Tentu saja Lian tidak di penjara dan keluarga Prick pun tidak terpecah belah seperti ini Di episode selanjutnya terlihat sebuah mobil ambulans yang baru saja datang di rumah keluarga Habibi dan kita Mobil ambulans itu pastinya membawa jenazah Mami Iren Di sana juga tampak beberapa kerabat keluarga tetangga yang menunggu kedatangan jenazah Mami Iren Di episode selanjutnya nanti kita akan masih berduka cita Dimana di episode selanjutnya kita akan melihat suasana di rumah Pak Habibi yang sudah penuh dengan para pelayan yang datang Semua orang tampak berdoa mengaji untuk mendoakan kepergian Mami Iren agar ibadahnya diterima di sisi Allah SWT Dimana nantinya kita akan menyaksikan prosesi solat jenazah dan pemakaman Mami Iren Nampaknya kita belum bisa menerima kepergian Mami Iren dan tidak menyangka jika Lianlah yang telah membunuh Mami Iren Semoga saja ada petunjuk atau panggilan yang membuktikan jika Lian tidak bersalah sehingga keluarga Prick pun kembali bersatu lagi Terima kasih telah menonton